Kita ke informasi terakhir. Pemirsa, sejak dibukanya penerbangan internasional ke Arab Saudi, para calon jemaah haji yang sudah dua tahun menunggu karena pandemi, akhirnya diperbolehkan terbang ke Tanah Suci. Persiapan para calon jemaah haji ini turut dirasakan para penjual pernak-pernik haji yang mulai mengalami peningkatan. Untuk persiapan keberangkatan ke Tanah Suci, para calon jemaah haji membutuhkan sejumlah perlengkapan, mulai dari sajadah, mukenal, pakaian muslim, dan beberapa perlengkapan lainnya. Pantauan di salah satu pusat pasar kota Medan, yakni pajak ikan, tempat di mana pernak-pernik haji dijajakan. Selama musim haji, penjualan perlengkapan haji mulai mengalami peningkatan. Di masing-masing toko, para pelanggan secara bergantian keluar masuk untuk memilih perlengkapan haji. Seperti di toko Ahmad Asyar, jalan kereta api, beberapa pernak-pernik haji yang tersedia di sana. Mulai dari sajadah, jubab, mukenal, parfum, al-Quran, dan sarung tangan serta pernak-pernik lainnya. Zara penjaga toko haji Ahmad Asyar mengaku peningkatan penjualan pernak-pernik haji mulai terasa sejak selesainya lebaran kemarin. Jika dibandingkan dua tahun terakhir, saat ini penjualan sudah meningkat hingga 50 persen. yang dicari oleh warga itu apa saja di sini? Kalau saat ini karena musim haji, perlengkapan haji oleh-oleh. perlengkapan haji atau yang paling banyak dicari? Kalau dicari nanti kalau macam laki-laki akan diram, kemuan jubab diram, batu putih, sarung tangan, tos kaki, sepatu. Kalau untuk... Oleh-oleh, kebanyakan ada yang ambil ceret, ada juga kurma, coklat, bismis, kacang. Kalau untuk kayak sajara sendiri gitu. Sajara pun banyak juga yang ambil. Sajara pun bisa ambil-oleh. Ini peningkat ini sudah sejak kapan? Sudah habis lebaran. Habis lebaran ya. Diperkirakan penjualan oleh-oleh haji juga akan meningkat. Setelah jemaah haji dari Tanah Suci pulang ke Tanah Air, Eko Hindriawan melaporkan dari Medan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam ini. Saya Angel Nenggolan, sebagai kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!